Colek pemain Tottenham Hotspur U18 yang harus jalani naturalisasi, PSSI, asal hatinya mau. Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, mengisyaratkan bersedia membantu pemain Tottenham Hotspur U18, Gabriel Hanwilov King, mengurus proses naturalisasi. Gabriel Hanwilov King diketahui tidak mempunyai paspor Indonesia. Maka dari itu, Gabriel Hanwilov King harus melewati rangkaian naturalisasi untuk bisa berseragam merah putih. Gabriel Hanwilov King sejatinya masuk dalam daftar pemain diaspora yang diproyeksikan memperkuat timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Dan kalau masalah individu yang lain saya tidak bisa komen, kata Eric Thohir dalam sesi Jumpa Pers, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Kalau memang merah putih, datang ke sini, naturalisasi bisa kita urus. Asal hatinya mau main di sini, sambung pria kelahiran Jakarta tersebut. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Ariotejo, mengakui bahwa Gabriel Hanwilov King tidak mempunyai paspor Indonesia. Yang enggak memiliki paspor sebenarnya masih bisa, ucap Dito Ariotejo. Tapi pasti ada perhitungan apakah memungkinkan paspornya jadi atau enggak. Jadi yang penting database sudah ada. Dan prinsipnya yang sudah masuk database itu bersedia untuk bikin paspor juga. Sambung Dito Ariotejo di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!